Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau bikin bolu kukus pelangi Atau biasa disebut dengan rainbow cake Disini aku hanya pakai warna seadanya aja Seperti ini ya Tapi ini tetap cantik Rasanya asli ini enak banget Bolunya lembut, moist dan tidak seret sama sekali Dan ini beneran langsung ludes gak ada sisa Mau tau gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahan-bahannya Yuk kita bikin sama-sama Pertama aku siapkan dulu untuk loyangnya Disini aku pakai loyang ukuran 18 x 18 cm Tingginya 7 cm Teman-teman boleh pakai loyang apa aja ya Ini loyangnya aku olesin dengan karlo Di bagian bawahnya aja Untuk bagian pinggiran loyangnya tidak usah dioles Kenapa? Supaya hasil kuenya itu tidak menciut Lalu aku alasin dengan kertas roti Seperti ini ya Kalau udah ini kita sisihkan Lalu siapkan bahan keringnya 150 gram tepung terigu 1,4 sendok teh garam Dan setengah sendok teh baking powder Nah ini diayak ya Supaya memastikan tidak ada bahan yang bergerindil Nah ini kita aduk sampai tercampur rata Kalau udah sisihkan Selanjutnya siapkan wadah Pecahkan 4 butir telur Disini aku pakai telur suhu ruang Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir Dan 1 sendok teh SP Kalau gak ada SP Boleh ganti pakai TBM atau ovalet Nah ini kita mixer Dari kecepatan rendah Sampai kecepatan paling tinggi Hingga adonannya mengembang Putih, kental dan berjejak Selama kurang lebih 8-10 menit Setelah kurang lebih 8 menit di mixer Ini adonannya sudah putih, kental dan berjejak Tandanya jejak mixer yang ditinggalkan Tidak mudah tenggelam seperti ini Dan ketika adonannya ditarik Tidak mudah jatuh Sekarang masukkan bahan kering yang sudah diayak tadi Nah ini kita masukkan secara bertahap ya Ini kita mixer lagi bentar Dengan kecepatan rendah aja Asal tercampur rata Oke ini sudah cukup Kita masukkan sisa bahan tadi Kita masukkan semuanya ya Lanjut mixer lagi bentar Asal tercampur aja Oke ini sudah cukup seperti ini Kalau sudah Tambahkan 1 bungkus santan instan Ini aku pakai kemasan 65 ml ya Lalu 1 saset Susu kental manis Lalu tambahkan minyak goreng Sebanyak 150 ml Dan jangan lupa tambahkan sedikit pasta vanila Atau boleh pakai vanili bubuk Supaya lebih wangi dan pastinya tidak amis Ini kita mixer lagi sebentar Asal tercampur rata Oke ini sudah cukup Untuk mixernya boleh disisikan Kita lanjut mengaduknya Menggunakan spatula Dengan teknik aduk balik Dari bawah tarik ke atas Seperti ini Dan pastikan tidak ada endapan minyak goreng Di bawahnya ya Oke Aku rasa ini sudah cukup Sekarang aku akan bagi adonannya menjadi 5 bagian Nah seperti ini Selanjutnya Ini akan aku beri pewarna makanan Untuk warnanya boleh sesuai selera Pertama aku beri warna kuning secukupnya aja Kalau warnanya pengen lebih terang Boleh ditambah ya Untuk warna yang kedua Aku pakai warna hijau Ini aku pakai yang pasta pandan ya Lalu warna merahnya Aku pakai pasta red velvet Selanjutnya warna ungu Aku pakai pasta taro Dan terakhir Karena gak ada warna lagi Aku pakai pasta coklat aja Padahal pelangi gak ada warna coklatnya ya Oke gak apa-apa Nanti kalau teman-teman bikin Untuk warnanya bikin secantik mungkin ya Nah lanjut Ini diaduk sampai rata Menurut aku Untuk hasil warna yang bagus Lebih baik pakai pewarna makanan aja Kalau pakai pasta seperti yang aku pakai ini Warnanya jadi agak kurang bagus gitu ya Tapi kembali ke selera masing-masing Nah ini untuk warna merahnya Jadinya seperti warna pink Tapi kalau pakai pewarna merah Dia hasilnya akan lebih terang Untuk warna yang coklat Supaya lebih gelap warnanya Ini aku tambahin dengan sedikit coklat bubuk Tapi kalau teman-teman pengen warna yang bagus Bisa ganti dengan warna lain Misalnya orange atau biru Nah itu akan lebih terlihat cantik Nah ini adonannya Udah siap buat kita kukus Nah ini untuk pertama Adonan ungu Kita tuang ke loyang semuanya Diratakan Lalu dihentak-hentakan Seperti ini Siap untuk dikukus Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus Pastikan airnya sudah mendidih Perlapisnya kita kukus selama 7 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Untuk penutup pancinya Dilapisin dengan serbet Nah setelah 7 menit Lanjut tuang adonan berikutnya ya Begitu seterusnya Sampai adonannya habis Nah ini untuk yang warna merah Kemudian warna hijau Kuning Dan terakhir warna coklat Ini videonya aku percepat ya teman-teman Tapi tetap sama Perlapisannya dikukus selama 7 menit Dan untuk lapisan yang terakhir Ini jangan lupa diratakan berulang kali Agar hasilnya bagus ya Nah seperti ini cukup Untuk lapisan terakhir Kita kukus selama kurang lebih 15 menit Atau hingga mateng Dan setelah 15 menit Ini dia hasilnya Alhamdulillah mateng Ini kita angkat Oke ini langsung aja Aku lepaskan dari loyang Bantu sisir pinggirannya Beri alas dan dibalik Hasilnya seperti ini Masya Allah Cakep banget Bagian bawahnya bagus Gak ada yang basah Setelah bolunya dingin Jangan lupa pinggirannya dirapikan Agar lapisan perwarnanya Lebih terlihat Oke langsung aja Yuk kita potong-potong Ini aku potong menjadi 2 potongan besar Dari potongannya Ini udah berasa lembut banget Nah ini detail warnanya Seperti ini Meskipun warnanya Gak nyambung sama pelangi Tapi menurut aku Ini tetap cantik ya Ini aku potong-potong Bisa jadi 10 potong Dan untuk separuhnya Aku kasih topping buttercream dan keju Nah ini dia Rainbow cakenya udah selesai Aku bikin Rasanya bener-bener recommended banget Teksturnya empuk dan lembut banget Seperti brownies Teman-teman wajib cobain resep ini dirumah Semoga teman-teman suka sama video ini Jangan lupa like dan subscribe ya Buat teman-teman yang belum subscribe Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye-bye